TITANIC TITANIC adalah salah satu film sejuta umat yang tak cuma laris manis bak kacang goreng, namun juga menyabet beragam penghargaan dan kritik positif. Tapi tak ada sesuatu yang sempurna, film garapan James Cameron ini juga tak luput dari kesalahan kecil. Jika kamu jeli, hal ini terlihat saat adegan Jack dan Rose yang tengah berusaha menyelamatkan Jack ketika kapal mulai kemasukan air. Pada scene awal, Jack terlihat mengenakan suspender pada kaos putih yang dikenakannya, namun pada angle berikutnya, suspender itu raib entah kemana. Saving Private Ryan Salah satu film perang terbaik dengan nominasi sebuah setelah Oscar ini digarap oleh sutradara ternama Steven Spielberg. Lalu begitu, ternyata film perang yang satu ini tak lepas dari kesalahan sepele. Jika kalian cermat, Spielberg kecolongan karena membiarkan para kru masuk dalam adegan perang di penghujung filmnya. Saat peratu James Ryan ditugaskan mengebom jembatan dan sersan Mike Horvath dan peratu Ryben, berlari menyeberangi jembatan untuk berlindung, kalian bisa melihat di pojok kiri bawah frame terdapat seorang juru kamera dan penarik kabel sedang sembunyi. Tapi adegan blooper itu mungkin tak akan kalian lihat lagi pada versi terbaru, karena sudah mengalami proses penyuntingan. Pirates of the Caribbean Curse of the Blackbird Menjadi salah satu film petualangan yang meledak di pasaran di luar dugaan, seri pertama film Pirates of the Caribbean Curse of the Blackbird juga ketahuan melakukan kesalahan konyol. Entah sedang promosi atau kecolongan, Dalam salah satu adegan terlihat merek dari kain yang menutupi kepala Jack Sparrow menyembul keluar, sehingga para penonton dapat mengetahui mereknya. Pada scene lain saat Jack Sparrow sedang berada di atas kapal, tahu-tahu sesosok lelaki bertopi tampak nimbrung. Ia terlihat berdiri di belakang sana. Padahal saat itu seluruh cameo mengenakan kostum ala bajak laut. Gladiator Kekurang cermatan para kru juga terjadi di film prai Oscar kategori Best Picture, Gladiator. Dalam arahan Ridley Scott ini pada salah satu adegannya tanpa sengaja menampilkan kaki seorang kru yang mengenakan celana jeans sembari memegang tongkat. Dalam adegan di awal film ini, Maximus berhenti untuk memberi makan apel ke salah satu kudanya. Nah, pada adegan ini, kalian bisa melihat potongan kaki bercelana jeans yang tentunya absur dikenakan pada film berlatar abad 180 sebelum masehi. Harry Potter and the Chamber of Secrets Dalam film ini terdapat scene saat Harry Potter beradu ilmu sihir dengan Draco Malfoy. Saat itu pertandingan disaksikan oleh murid lainnya, termasuk para guru. Malfoy kalah dan terpental. Blueport terjadi saat Malfoy ditarik bangun oleh gurunya. Saat itulah seorang kameramen tertangkap kamera berdiri di antara para murid yang menyaksikan pertandingan itu. The Django Unchained Kisah ini terjadi pada pertengahan abad ke-19. Masa perbudakan di Amerika masih dilegalkan. Dokter gigi King Scouts, Christoph Waltz adalah pemburu buronan. Demi kelancaran misinya, ia membebaskan seorang budak bernama Django atau Jamie Foxx yang mengenal para buronan. Setelah bebas dari perbudakan, ia diberikan kostum perlente. Salah satunya dengan menggunakan kacamata bundar. Namun, tren kacamata itu tidak relevan. Sebab kacamata bundar sejenis pertama kali dibuat dan dijual di Amerika Serikat pada tahun 1929. Sementara setting Django terjadi di tahun 1858. Twilight selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.